selamat pagi selamat pagi gimana kabarnya oke, gak apa-apa ya yang hadir baru sudah mulai ada yang datang kita langsung mulai ya kak saya mulai dulu tapi kak Laura sehat? sehat kak Andi, terima kasih kami semua sehat suara saya terdengar bagus ya terdengar bagus, terima kasih ada yang menyapa tuh kak Laura aman, suaranya aman saya tidak pakai earbud, tidak apa-apa gak apa-apa yang penting terdengar suaranya suaranya masuk, kita coba rekam ya mudah-mudahan ini berhasil ini rekapan perdana, siapa tahu bisa menginspirasi banyak teman oke, selamat pagi kak Laura selamat pagi kak Andi terima kasih terima kasih saya lagi sudah berkenaan hadir di live IG-nya bersama di rubriknya rumah hijau net nah kak Laura ini kalau boleh saya perkenalkan pada sahabat-sahabat yang menonton video ini baik melalui IG live maupun melalui channel YouTube-nya rumah hijau kak Laura ini adalah peserta perdana peserta perdana dari pelatihan composting online yang berhasil dulu terpukar kan dulu yeeey terkalahin sebelum saya wah baiklah oke kak Laura ini dikatakan saya terdaftar termasuk 10 orang pertama yang mendaftar ikut pelatihan composting online di Sampak Rumah Hijau namun untuk penyelesaiannya kan tidak semuanya bisa menyelesaikan sesuai dengan apa yang saya berikan jadi kalau saya boleh ceritakan dulu sedikit memang pelatihan ini kan dibuat sedikit berbeda ya kak Laura ya karena bersama-sama berdasarkan feedback pendampingan terus kalau misalnya belum ada feedback dari pesertanya ya tentu kita tidak bisa masuk ke modul berikutnya nah kak Laura ini termasuk yang cukup cepat menyelesaikan nah mari kita ngobrol-ngobrol sama kak Laura pagi hari ini boleh tahu kak Laura tinggalnya di mana kak? kami di kami di Jakarta Timur di Jakarta Timur lebih dekatnya ke Pulau Gadung sepertinya ya kak Andit ya oke masih di rumah yang itu ya yang saya pernah lewati di depan rumahnya ya betul oke kak Laura boleh tahu gak waktu itu yang membuat kak Laura tergerak untuk pelatihan composting online rumah hijau apa sih? karena saya sudah 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 mencoba sebetulnya mencoba seadanya sebisanya untuk melakukan composting dari dari yang saya lihat teman-teman sudah mencoba tapi memang saya tidak tidak ngulik jadi enggak kan ada yang masih belum melakukan sesuatu dipelajari baik-baik cari semua referensi di Youtubenya dan itu nah saya kebetulan agak agak barbar aja gitu pada bikin oh berarti kita aliran gak? kita aliran baru-baru ya begitu itulah kan Andit coba dulu aja karena iya karena saya melihat kalau orang ini sudah praktis sih beberapa postingan di media sosialnya sudah melakukan memposting terus kok masih mau belajar lagi saya malah jadi agak fader nih wah saya mau ketemu ahlinya nih sebetulnya enggak bukan bukan kamu sekali bukan belum belum justru karena mencoba dan saya merasa ada yang ada yang harusnya saya bisa bikin lebih bagus lagi gitu karena ya begitulah ada yang belum sesuai harapan ketika itu gitu oke berarti kalau saya boleh tanya dari pelatihan komposting online yang Kak Laura ikuti dimana kita eh ini siapa nih tolap ya ampun kamu sudah gede sekali sih sejak akhir kita ketemu halo abang tolap samang ganteng aja kalau boleh saya carikan Kak Laura ini paling cantik sendiri karena punya empat anak ganteng-ganteng semua luar biasa deh kalau boleh saya kalau boleh saya tahu menurut Kak Laura apa sih yang paling Kak Laura dapet dari pelatihan komposting online karena sebetulnya enggak ada yang baru dari apa yang saya carikan kalau boleh saya boleh minta kesannya apa yang Kak Laura dapet dari pelatihan komposting online bersama rumah hijau menurut saya yang yang paling berharga dari pelatihan komposting adalah bahwa selain sekedar menimbun sampah oh terima kasih Bang selain sekedar menimbun sampah supaya tidak bau dibang sampah depan ada beberapa hal lagi yang sebetulnya bisa saya sebentar ya Kak oke silakan ya sambil menunggu Kak Laura kembali online silakan loh teman-teman yang mungkin ikut hadir kalau ada yang mau ditanyakan kepada Kak Laura ini ada yang dari Prabu Muli nih katanya nih Kak Laura terima kasih kesan yang Kak kalau orang dapet dari pelatihan yang paling berharga adalah yang saat kita memilih komposting ternyata ada ada keseimbangan ini kan kita bikin lingkungan kecil berarti ya komposting ini sebenarnya lingkungan kecil yang kita seimbang dan asri gitu antaranya adalah menjaga seimbang dari pelatihan yang Kak Laura ikuti apa perbedaan atau nilai tambah yang Kak Laura dapat setelah ikut pelatihan sama sebelum itu pelatihan karena sebetulnya ilmunya sebenarnya sudah banyak internet yang juga sharing nah itulah karena saya malas salah sebut internet sebelumnya jadi perlu teman ya sebenarnya ya iya gitu karena kalau buka internet kan kita harus mantengin videonya panjang harus baru mencari oh ini yang sesuai sama pertanyaan saya ini semua pertanyaan saya gitu apa yang menurut saya paling nyaman dari pelatihan yang dikandis setap ini adalah karena di jump satu gomongin dulu dan kalau mau ditanya memang bisa satu hal ini dicerna dulu ditanya dulu oke walaupun nanti ada pertanyaan yang lompat dari topik ini oh nanti kita akan bertemu tapi ya satu-satu gitu dan ternyata tahapan-tahapan itu menjadi hal yang bermanfaat sekali nah sebetulnya kalau begitu nah kebetulan kalau laka-laura belakangnya halaman terbuka nih kira-kira bisa mengakses ke tempat compostingnya nggak atau apa yang metode composting nggak kalau bisa berjari nggak oke tampilannya tidak cakep ya compostingnya yang namanya composting itu cakep itu nomor 10 atau nomor 11 1-10-nya dikerjain silahkan loh teman-teman yang sudah bergabung kalau ada yang mau ditanyakan ke kak Laura putar proses compostingnya lumayan loh nih kak ini ada ada beberapa teman yang sudah bergabung walaupun yang kelihatan matanya cuma dua tapi teman-teman yang sudah ada disini salam-salam muli tadi keren lah ini yang di sana kita kembali ya ya silahkan itu timbunan tanah yang itu itu salah satu yang akhirnya saya putuskan menjadi bagian dari composting jadi oke karena saya sempat memulai udah lama sekali jadi saya cuma ini baru-baru aja timbun-timbun-timbun memang lama-lama membusuk sendiri gitu berarti ini lubang organik ya ini metode lubang organik ya akhirnya karena sudah lama sudah mulai lunak semua dan sudah motoris kali di sana saya pikir kayaknya sudah bisa saya pindahkan ke lubang jadi saya gali-gali tanah ini saya timbun saja di sana dan saya meyakini bakteri dalam sana akan lebih helpful lagi membantu pengurahannya gitu oke oke saya akan berjalan lagi kak Andir saya ke tempat tempat composting yang sedang berjalan ya saya kebetulan menemukan ada gentong ini gentong luas nih rumahnya ini gentong sampah yang sudah lama sebetulnya kami pun barukan gentong sampah ini nah saya langsung minta permisi sama suami kalau dia tidak mau pakek kak berarti saya pakai pakai oke mungkin karena kak orang pakai wifi jadi mungkin menjauh dari suber wifi jadi agak terputus-putus suaranya dan videonya apakah lebih baik nah sudah lebih baik lebih baik oke saya keluar dari wifi dulu sudah switch ya tadi ya oke nah gentong ini akhirnya saya saya pertama mulai saya isi dulu tanah kecil saya mulai ikan dengan sampah ini kalau saya buka sebetulnya kan jadinya aroma akan keluar ya nah itu yang nah aroma ini yang sudah terasa nyaman oleh anggota lain di rumah sini gitu ya sangat bisa dipahami ya ya kira-kira apakah boleh tidak dibuka karena bau ini pasti akan keluar dan itu yang bisa tenang gak usah gak usah dibuka oke ya tapi tapi artinya kalau orang sudah tahu ya solusi dari ini kan metodenya bisa dibilang seperti kompos-kos ya ini jadi seperti kompos-kos sudah tahu ya solusinya supaya kemudian aromanya bisa lebih terkendari ya sejauh ini diupayakan ya gitu karena seperti ini memang kalau angin misalkan lebih kencang atau lagi agak terbuka ya tidak bisa dihindari dan aroma dari sini akan keluar gitu tapi ya syukurnya kita mau solusi dan syukurnya kami memang ada persediaan apa bungkahan-bungkahan arang yang banyak jadinya bungkahan-bungkahan arang itu setelah saya musul dengan kandis memang akan bermanfaat juga ya saya cemplungkan bungkahan arang dalam juga cukup banyak di kompos ini oke hasilnya apakah sudah mulai terasa mungkin 2-3 hari setelah arangnya masuk apakah lebih terkendali mungkin aromanya sebetulnya di hari berikutnya langsung terasa kandis aromanya intensitas aromanya turun sekali turun sekali sebelumnya memang saya selalu cemplungin daun-daun kering saat ketemunya gitu tapi entahlah mungkin jumlah daun-daun kering ini jauh terlalu sedikit dibandingkan dengan betul keras di dalam sana iya keren keren ada lagi kak selain yang 2 itu atau teman 2 itu yang selalu sedang diterapkan di rumah hmm benar-benar itu hmm di lubang biopori apakah termasuk komposting yang dimaksud bisa kalau kemudian saat organik masuk ke lubang biopori berarti itu termasuk sebagian dari komposting ya ya sebentar kita pindah sedikit ya oke jadi teman-teman yang wih silahkan yang menyimak video ini bahwa metode komposting itu bisa beragam dan latihan latihan komposting orang ini menyesuaikan dengan kearifan lokal atau kebijakan yang ada di tempat 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 maksudnya jadi silahkan mana yang mau dilakukan betul kalau orang punya beberapa metode jadi keren banget ya dicoba ini kita kembali ke tempat yang nanti kandis yang tadi saya cakap tanah yang disimpun itu di dekat tanah ini sebetulnya ada lubang yang sudah lebih dari kami buat lubang biopori ini di awal-awal banget kembali karena malasnya saya saya membuat agak banyak memang lubang-lubang biopori ini karena harapannya sekedar ditimbun aja berat gitu dan dan sekedar ditimbun aja dalam artian segala apa ditimbun aja baik dari hasil olahan makanan yang hewani maupun yang abati pokoknya semua masuk aja segala menurut saya organik masuk nah lama-lama saya mau tidak mau harus menyadari bahwa kecepatan pengurayan dan volume apa ini lubang biopori itu terbatas jadi jika semuanya sudah penuh aku mulai panik aduh penuh kalau saya tebaring mana lagi iya mana lagi ya kalau saya tebaring aja pasti jadinya mengundang tikas dan bau sekali kan betul ini yang mulai mempanyakan kompos karena kompos membutuhkan sensor yang lebih besar daripada lubang biopori yang serba-serba jadi jadi tempat sampah sebetulnya tempat sampah tapi setelah saya ikut pelatihan komposinya yang kak Andi share baru saya bahwa ternyata bukan tidak begitu semestinya saya memperlakukan apa lingkungan baru ini ada metode yang perlu di update lagi aja ya itu ada ada treatment yang yang bisa dan perlu kita lakukan siap kak oke kalau kalau saya boleh tanya terima kasih sebelumnya sudah berjalan-jalan memperlihatkan beberapa metode compostingnya harapannya buat teman-teman yang menonton video ini baik yang di IG Live maupun yang nanti saya posting di Youtube nanti bisa terinspirasi bahwa kita bisa melakukan banyak metode composting dan apapun yang bisa kita lakukan sesungguhnya bisa kita lakukan untuk melakukan memilah dan kalau saya boleh tanya ke kak Laura manfaat apa yang paling terasa ketika kak Laura melakukan komposit karena komposit itu bisa dibilang tidak mudah perlu effort Anda perlu memilah terus mengolah mencacah kasih mal terus belum nanti bernikmat ria dengan aroma dan keluhan para anggota keluarga dan sebagainya apa sih sebetulnya keuntungan atau benefit dari composting sehingga kalau orang mau melakukan proses itu sampai hari silahkan kak kak Andit karena kebetulan kami kan di rumah mengupayakan 4 kopi kecil sehingga apa nama nama kafe nya kak silo silo kopi betul ya silo kopi betul kak Andit yang mau mampir langsung ada instagramnya silo kopi makai space kecil yang ada di teras kami tapi karena kami membuka tempat kami untuk orang boleh singgah yang berarti saya merasa ada tanggung jawab ekstra untuk kami menjaga tempat kami ini lingkungan paling paling dari ujung tembok kami sampai sana itu nyaman untuk orang yang tinggal kebetulan bank sampah ada di depan sebetulnya tapi beberapa kali saya amati bapak atau ibu yang bertugas mengangkat sampah sekali kalah cepat dengan bapak dan ibu yang memulung dan memeriksa sampah apa yang saya taruh di bapak oke lalu apa yang terjadi setelah di pulung pulung itu sampah sampah dapur karena saya gabung aja semua di berantakan di bang sampah berantakan dan kalau bau ya bau wala oke jadi saya ini ini tidak nyaman untuk saya kalau ada yang singgah dan mau ngopi dan saya rasa tidak nyaman juga untuk mereka yang pakai motor dekat sana jadinya saya yang harus saya upayakan adalah menjaga supaya bak sampah saya tidak bau dan ya jadi kalau bisa ya kalau bisa menurut bagi saya itu hasil dari olahan dapur itu tidak lewat dari pagar saya kalau begitu itu yang bagi saya membuat saya merasa oke lah walaupun repot walaupun repot beneran repot karena ternyata ketika mengadung kompos ini lama-lama buat saya tidak cukup dengan menggunakan tongkat saja aduk dengan tongkat oke supaya yang dari bawah naik saya gemes ini masih ada kulit manggis belum hancur akhirnya saya pegang juga pakai tangan saya remuk remuknya dan setelah itu bau sekali sebetulnya tangannya itu kan ya itu masuk proses yang menurut saya sebelum ini itu enggak banget kan dit apalagi enggak belatung di awal tapi setelah ikut pelatihan dan di firman dit mau belatung-belatung ini sangat bermanfaat sangat membantu sebetulnya dan sangat membantu saya untuk mencapai harapan saya supaya di bawah pesampas saya enggak bau enggak orang kebauan enggak saya lebih legowo menerima dan nyapa belatung halo belatung selamat datang keren banget keren berarti kak Laura ini bisa dibilang kita memiliki kesamaan dari pemicunya sama-sama mungkin karena rumah kita sama-sama di pinggir jalan yang cukup lebar gitu ya kak sindah pemulung dan teman-teman yang mencari manfaat dari sampah kita itu biasanya kan mereka cuma mengambil yang yang mau mereka ambil dan mereka biasanya enggak mungkin jarang banget ada pemulung mau ngambil sampah organik pasti kan mereka akan mencari yang terpilah dan ternyata kan ketika tercampur akhirnya enggak banyak juga yang mereka ambil lebih banyak kacang-kacang dulu saya juga begitu ketika rumah saya juga di pinggir jalan kalau orang pernah ke rumah saya nah si pemulung itu ketika mereka habis mengambil sampahnya itu kemudian betul-betul betul-betul ya ditinggal berantakan dan aromanya luar biasa sehingga kemudian saya yang membereskan pun merasa kurang nyaman sehingga kemudian saya memutuskan ingin belajar composting dan itu bersyukur bisa dilaksanakan sampai sekarang Kak Laura suaranya enggak kedengeran cukup cek lagi kak halo-halo kedengeran enggak kak Kak Laura suaranya suaranya Kak Laura enggak masuk nih apa coba mungkin headsetnya dicabut dipasang lagi kok suara saya kedengeran enggak kak maka suara saya terdengar di toko cek Kak Laura mungkin teman-teman ada yang mau bertanya silahkan terima kasih yang sudah hadir makin banyak yang ikut nonton pagi ini oke silahkan Kak Laura silahkan cek dulu silahkan mungkin boleh di log out log in lagi juga boleh nah jadi teman-teman sambil menunggu Kak Laura kembali online saya mau saya mau syarikat sedikit bahwa inilah perhatian komposting online memang saya hadirkan untuk memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat semua yang tergerak atau ingin menjadi bagian dari proses pemilahan dan pengolahan sampah di tempat kita masing-masing karena menurut yang saya alami kalau kemudian secara kawasan mungkin bisa jadi lebih mudah karena ada yang memaksa dari atas namun ketika tidak ada yang memaksa maka mengolah sampah secara mandi di rumah kita masih-masing itu menjadi hal yang sangat memiliki arti untuk kemudian menjaga lingkungan kita nah Pak Islamia bertanya nih temanya apa Pak temanya kita temanya tentang komposting jadi Kak Laura ini adalah peserta pertama dari perhatian komposting online yang berhasil menyelesaikan perhatian perhatian yang saya sedang adakan nah ini masih belum kenegerah suaranya nih Kak Laura oke nah kita tunggu Kak Laura masih lagi kalau teman-teman ada yang mau ditanya silahkan mengenai kegiatan komposting ini jika memang ternyata mungkin Kak Laura belum bisa online maka kita cukupkan live Instagram pagi ini tentu sekali lagi sahabat-sahabat semua nah kita coba tambahkan lagi mungkin tinggal menunggu Kak Laura jadi sahabat-sahabat semua memang perhatian ini diadakan untuk membantu teman-teman di dalam proses menjalani proses komposting nah ini sudah keren transoranya nih Kak Laura oke terakhir nih Kak Laura terima kasih kita sudah diomrol mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman gak cuma yang di GDV tapi juga mungkin yang di Youtube apa pesan Kak Laura terkait terhadap kegiatan komposting secara rumah tangga karena ini kan kita mengandalkan sendiri ya Kak tidak ada katakan lagi bawa dari RT dari RW keurahan dan sebagainya tapi betul-betul kesadaran kita pribadi mungkin kalau ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat pemirsa rumah hijau saya sendiri memilah dulu hasil dari baik tulang-tulang ayam tulang-tulang ikan saya taruh dengan kulit wortel kulit bawang itu sudah sangat membantu sekali beberapa teman yang saya tahu memakai kompost juga mereka menggunakan kriknya seperti tulang ayam diketok dulu sepertinya itu sangat membantu juga supaya lebih mudah terurai dan terurai iya betul nah mungkin kalau boleh saya bagi semua bisa banget dimulai dulu dimulai dulu eh dimulai dulu aja gitu dan rasanya dan rasanya mengenangkan sekali melegakan sekali kita mengetahui bahwa saya tidak berkontribusi pada bahwa sampah saya bau saya tidak berkontribusi pada oh ya ketika kembali terjadi banjir saya jadinya tidak merasa saya tidak merasa bersalah ketika dibilang itu sampah sembarangan no no it is not saya sedih hati dan oh saya sudah mengupayakan yang saya bisa dan itu rasanya sudah berkontribusi dengan berbagai hal yang sangat bisa kita tidak bisa apa karena ternyata apa yang kita buang kita buang dari ini ya kita taruh di bahasa apa itu sebetulnya kita bukanlah tidak bisa memulis kita bisa memulis apa yang kita buang apa yang kita buang kulit buah pun bisa aja kita langsung masuk ke kompospot bisa juga kita jadikan mikroorganisme lokal untuk membantu proses kompospot masih banyak sekali yang bisa kita lakukan jadi kita tidak kita tidak seapa disitu sehingga cuma kita tidak pakai buang pakai buang kita tidak begitu betul gak jadi sesungguhnya kendali atau kontrol terhadap pola persamaan kita itu ada di dalam kita sendiri dan kitalah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kita kalau terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir dan ngobrol-ngobrol di channelnya Rumah Hidonet semoga menginspirasi semoga apa yang kita sharingkan walaupun mungkin terlihat sederhana sedikit bisa menjadi sebuah hal yang menyemangati buat teman-teman yang mungkin lagi kepikiran komposting bisa gak sih ibu rumah tangga ibu rumah tangga dengan banyak anak bisa gak sih ada kalau bisa dilakukan terima kasih selamat sudah berhasil pelatihan komposting online dengan senang hati pokoknya kalau urusannya dengan persampahan sampai hari ini saya masih masih bersemangat karena saya hanya ngebayangin banyak hal yang banyak hal baik bisa terjadi ketika kita bisa memilah dan mengolah sampah kita itu dulu makanya ini kalau kalian lihat kita ketutingan dimana saya lagi ngapain lagi ada teman-teman yang ingin mulai mau milah dan mengolah sampahnya di rumah begitu terima kasih salam buat pak suami pada 4T salam semua sampai kita ketemu lagi semangat terus terima kasih banyak terima kasih sampai kita ketemu lagi terima kasih banyak terima kasih oke teman-teman yang sudah nonton terima kasih sampai kita ketemu lagi di live gigi bye bye senang dengan video rumah hijau net yang ini simak juga video-video rumah hijau net yang lainnya ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih